Selama merawat Oma almarhumah yang ODD waktu itu, ada nggak kasus-kasus yang mungkin buat orang lain baru kali ini mendengar atau dianggap nggak biasa gitu, tapi Sita ngalamin contohnya deh? Ih banyak banget deh kasus-kasus. Kayak apa aja sih? Halusinasi. Dari ODD-nya halusinasi? Iya, misalnya ODD-nya tuh melihat, mama melihat ada beberapa orang di dalam ruangan ini. Atau melihat lukisan, terus tiba-tiba tangannya memanjang. Atau delusi. Delusi itu kan mempercayai apa yang ada di pikirannya dia, kan? Menuduh ayah saya berselingkuh. Padahal nggak. Dan semua orang perempuan dicurigai berselingkuh dengan bapak saya. Sempat ada kasus sampai akhirnya konflik? Iya, setiap kali kami ganti HRT. Karena HRT-nya dituduh, bapak saya dituduh berselingkuh dengan HRT. Bahkan ada lagi kasus juga di mana ibu saya kesasar di rumahnya. Di rumah saya merasa kesasar. Jadi dia buka pintu, terus dia teriaksi, Tak, kenapa sih kamu taruh mobil di kamar saya? Padahal yang dibuka pintu kan gerasi. Oh, sama ini nih, setiap kali dia minta pulang ke rumahnya. Loh, memang tinggalnya di? Tinggalnya di rumah saya memang. Memang udah tinggal di rumah saya, Tapi tetap aja minta pulang. Yang nggak tahu dia mau pulang kemana. Sini ada nggak step-step misalnya untuk bisa ngadepin pada saat ternyata dia menunduh selingkuh gitu? Setelah bergabung sama Alzi, terus ikut caregiver meeting Alzi, Akhirnya bapak saya itu jadi mendapat pengetahuan kan? Jadi ngadepinnya jadi lebih mudah. Contohnya gini, misalnya ibu saya menunduh gitu ya, Bapak saya selingkuh dengan HRT tersebut. Bapak saya cuma yang senyum aja, senyum-senyum aja ke ibu saya, Terus nanti ibu saya disamperin, dielus-elus, dicium-cium. Karena sudah paham. Karena sudah paham. Kalau tadinya, sebelumnya, Bapak saya pengen keluar juga dari rumah saya. Karena nggak sanggup. Tapi setelah itu, Jadi baik. Jadi ibu saya mau marah, Kalau menunduh bapak saya berkali-kali, Nggak jadi masalah buat bapak saya. Itu kalau masalah emosi. Kalau masalah kayak halusinasi yang sebenarnya bukan real, Itu gimana ya sih? Ya, misalnya dia melihat ada beberapa orang di ruangannya. Terus kita ajak ngomong, Misalnya itu tuh ada orang, Wah ada berapa orang, Ada berapa? Coba kita hitung yuk. Satu, dua, tiga, Misalnya delapan. Oh delapan. Ada yang cakep apa? Kalau ada yang cakep, kita kenalan yuk. Terus nanti kita alihin deh ngobrolnya, Eh kalau cakep tuh kayak siapa ya? Misalnya kayak bintang film siapa yang cakepnya. Terus akhirnya jadi berubah deh bicaranya. Nggak jadi bicara tentang, Tentang siapakah yang ada di ruangan selain kita. Sama satu lagi, Katanya sering minta pulang juga. Padahal tinggalnya juga sudah sama sama. Terus gimana sih? Kalau kayak gitu tuh, Pernama kan, Aku pengen pulang, Nah kita tanyain, Memang rumahnya kayak apa? Masih ingat nggak alamatnya di mana? Misalnya dia bilang rumahnya di jalan, Nama jalan, Alamat rumah waktu dia kecil. Terus kita tanyain, Lu waktu kecil sekolahnya di mana? Nama temennya siapa? Di alih-alihin aja. Terus nanti kan jadi ngobrolinnya masalah, Yang gampang kan masalah sekolah tuh masalah temennya tuh masalah orang tuanya dia. Jadi kita arahin supaya ke obrolan yang kayaknya mungkin kita bisa ikutin gitu ya. Jadi misalnya kita interaksi. Misalnya kalau misalnya minta pulang, Kita tanya, Disana ada apa aja di rumahnya? Misalnya dia bilang, Oh ada si ini, si ini, si ini. Terus mamanya suka ngapain mah dulu mama loginnya? Atau kok suka ngapain? Nah gitu. Untuk mengalihkannya ya? Sub indo by broth3rmax